Bicara tentang pencuri, pemerintah dua orang pergil teraikan kamera pengawas CCTV melakukan aksi pencurian di sebuah warung Jalan Pasar Traktor, kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku menggasak puluhan karung beras dan rokok. Pelaku juga sempat merusak kamera pengawas agar aksinya tidak diketahui. Dengan merusak rantai gembok, pelaku pencurian berhasil masuk ke dalam warung di Jalan Pasar Traktor, kota Tanjung Balai. Takut wajahnya dikenali, pelaku merusak CCTV di bagian depan warung. Selanjutnya, kedua pelaku terlihat masuk dengan santai dan menggodol bahan sembako berupa beras dan rokok. Sudar, pemilik warung sembako mengaku, pelaku beraksi memanfaatkan waktu sepi di hari. Pelaku yang berjumlah dua orang sengaja merusak CCTV agar aksinya tidak diketahui. Sedikitnya puluhan karung beras dan rokok digondol pelaku dengan nilai kerugian sekitar 6 juta rupiah. Berapa kerugiannya, Pak? Sekitar 6 juta lebih. Korban sudah melaporkan kasus pencurian tokoh sembako biliknya ke Papalsek setempat dan berharap pelaku dapat segera ditangkap. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, ANYUS melaporkan.